karena kevin owens sudah mau tanda tangan kontrak baru guys ya bersama wwe selamat datang di gulat news saya gilang gulat akan membahas dan juga mengupdate berita-berita seputar dunia gulat profesional di channel gilang gulat di live stream gulat talk malam hari ini berita pertama kita adalah kabar kalau kevin owens yang kemana kita sempat kabarin kalau dia itu masih belum tanda tangan kontrak padahal kontraknya habis awal tahun 2025 guys ya dan dikabarkan kevin owens sudah hampir tanda tangan guys ya kabarnya wwe menawarkan sebuah klausa kontrak kontraknya sudah dibaca-baca sama agentnya gitu dan sudah disetujui bukan disetujui lebih tepatnya ya sudah diberikan respon positif nah respon positif ini belum sampai sih ke tanda tangan yang beneran sudah deal tetapi untuk saat ini kevin owens sudah ngasih tanggapannya positif dan sudah hampir tanda tangan tapi mereka sejauh ini ya masih isilahnya tuh dealnya tuh masih handshake ya guys ya masih bersalaman saja belum resmi tanda tangan berarti sepertinya optimis kevin owens stay di wwe karena kita tahu kemarin pada saat masih dikabarkan kalau dia masih bimbang mikir sesuatu hal yang lainnya apakah dia mau stay atau tidak eh 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 sepertinya dia stay di wwe mungkin juga karena art storynya lumayan bagus dan dia juga tidak bisa tidak usah terlalu mikir-mikir banyak lagi guys ya karena ini adalah yang terbaik buat dia dan keluarganya apalagi sekarang dengan kepimpinannya triple H dia akan bisa lebih leluasa untuk memaksimalkan potensinya dan memberikan waktunya yang dia inginkan let's go berita pertama langsung jadi guys sad news guys sad news saya sempat bahas tentang kasusnya AJ Styles ini bukan kasus ya guys ya cideranya AJ Styles yang mana dia mau return di Smackdown kemarin dan cidera lawan si Carmelo Hayes cidera dia dan saya kira ini storyline terlihat seperti storyline dan sepertinya memang storyline guys ya tapi sepertinya real guys jadinya guys entah kenapa kok tiba-tiba kok bisa real gitu loh kejadiannya kayaknya nih guys ya kayaknya memang AJ Styles pada saat match sama Carmelo itu mengalami sebuah cidera yang cukup jarang dialami ini oleh pegulat mungkin ada beberapa ya tapi saya enggak tahu yang sepertinya saya baru baru dengar ada cidera ini yang dialami oleh seorang pegulat kan fansnya AJ nanya dong apa AJ mudah-mudahan kamu cepat sembuh mudah-mudahan ini cuma storyline saja blablabla 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 terus dibalas AJ ngga ini real dan AJ Styles mengalami cidera yang namanya adalah Lisfrang Injury guys namanya Lisfrang saya cari di Google apa sih Lisfrang Injury Lisfrang Injury itu ada sedikit masalah rusak otot ligamen yang ada disini guys nih di bagian sini tepatnya itu patah putus gitu ototnya yang membuat ya sakit ini guys cideranya dia itu dan kita cari tahu saya cari tahu Lisfrang Injury itu butuh berapa lama setelah operasi biar bisa sembuh dan bergulat setahun minimal guys setahun minimal AJ ngga boleh gulat gila itu guys dia baru mau return mau siap untuk katanya ya ada yang bilang mau storyline retirement katanya dalam setahun itu eh 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 ngga boleh guys sama yang maha kuasa malah cidera malah harus off satu tahun ini setelah operasi loh satu tahunnya misalnya operasi 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 setahun minimal ngeri guys AJ style cidera parah dan di poin ini saya berpikir sepertinya memang real ngapain dia mau bohong soal Lisfrang Injury yang dimana dia harus setahun offnya ngga jadi return return itu ngga jadi dia mau story-story apa itu yang disiapin untuk retirement apa gimana plan harus berubah ngga bisa nikmati setahun pertama Netflix itu AJ guys dia pun setelah sembuh pulih nanti bagian kakinya itu ngga akan 100% mungkin bisa digunakan maksimal itu 90%an gitu loh ke pulihan kakinya guys ada-ada aja ngga sih ada-ada aja kalo saya bilang orang udah baru mau return kita udah nunggu biar dapet story bagus biar dapet berita selanjutnya kita mas Gunta versus Goldberg Goldberg tapi kita saya kasih disclaimer dulu guys ya kita jangan sepenuhnya percaya dengan kabar ini dulu tapi ini cukup menyenangkan untuk diberitakan sepertinya Wewe menyiapkan Gunta untuk dihadapi atau dihadapkan dengan Goldberg sumbernya itu udah di Q&A nya Russell Foots sama Bill After katanya ada potensi match Goldberg sama Gunta yang memang sudah dilihat dikasih teasernya di Bad Blood kemarin dan Russell Foots mencatat kalo rencana match ini diperencanakan itu sebelum Bad Blood dan juga ada akan ada pengembangan angle antara Goldberg dan Gunta di Crown Jewel nanti di Arab Saudi dan mungkin akan mengarah ke match Gunta lawan Goldberg di Super Paper Series tapi bukan main cardnya cuma undercard atau match tambahan atau match bukan main eventnya gitu karena kan main eventnya sudah ada wargames Bloodland vs Bloodland dong nah kita kan tau guys ya di Super Paper Series rencana awalnya Gunta akan melawan si Empang ini ada dua opsi sekarang nih sudah ada dua potensi nih kalau Goldberg gak datang di Crown Jewel berarti mungkin tetap dengan plan rumor sebelumnya Gunta melawan si Empang tapi kalau Goldberg datang di Crown Jewel kita akan dapat match itu ESAP guys ya ESAP guys ya kita dapat matchnya di Super Paper Series Gunta Goldberg Bro Gunta Goldberg satu bulan lagi Bro kurang lebih November guys ya November ngeri ngeri kalau tapi saya bilang tadi di awal jangan langsung percaya fix oh ini pasti terjadi Gunta Goldberg Super Paper Series belum tentu guys ya hanya berita saja hanya kabar saja kita lihat perkembangannya kita lihat apakah benar Goldberg datang demi duit Arab itu guys ya demi duit Raja Arab ada yang bilang tadi Gunta Goldberg harusnya di Wesselmania dong bang kenapa gak di Wesselmania kenapa malah Super Paper Series jadi undercardnya Wesselmania juga bakal undercard guys mungkin Gunta akan dipersiapkan match dengan Brock Lesnar why why tiba-tiba Brock bang oke kita bahas guys ya kita bahas sebelum salah paham sebelum berpikir Brock Lesnar akan return dong pasti besok gitu enggak ntar dulu sabar jangan langsung berpikir pasti return fix return guys ya jadi kenapa kabar ini ramai diperbincangkan Brock Lesnar sepertinya akan return disiapkan akan balik ke WWE di episode Raw kemarin ada dua referensi Brock Lesnar dalam segmen Raw pertama saat Seth Rollins bertemu dengan Adam Pierce dia bilang kalau dia pernah slay the beast memang ceritanya di sejarahnya Rollins pernah ngalahin the beast dia nyebutnya the beast bukan Brock Lesnar has slay the beast katanya oke itu mungkin build up si ini doang si Rollins doang sebelum dia nanti diadapkan dengan Bronson Reed ya masuk akal guys ya enggak apa-apa dia nyebut sekali doang tapi pas Cody face to face dengan Gunta disebut lagi the beast incarnate Cody referensinya begitu dia nyebut Gunta ini seperti the beast incarnate lah gitu guys ya kayak titisan monster gitu ya hawan buas terus Cody bilang dia ngeklaim dan juga memang benar kalau dia sudah pernah ngalahin the beast incarnate apakah WWE sengaja memberikan skrip the beast kepada dua segmen dua pegulat yang berpromo ini guys jadi kan orang berpikir kok dua kali dimension kok agak kebetulan sekali apakah WWE pelan-pelan menanamkan kepada kita kalau there's a possibility ada kemungkinan Lesnar dipersiapkan untuk kembali itulah kenapa rame kenapa rame soal Lesnar ditambah lagi tadi yang build after yang live Q&A yang juga mengabarkan soal Gunta sama Goldberg dia bilang dalam live Q&A ada kesempatan atau peluang yang besar strong chance Brock Lesnar kembali ke WWE ketika ditanya apakah The Beast akan kembali build after ini merespon dengan bilang simply yes yes katanya guys dia mau jawab dengan short answer aja apakah ada kesempatan besar pertanyaannya guys apakah ada apakah The Beast mungkin akan kembali dia akan dia menjawabnya dengan simply yes sekali lagi tidak harus langsung dipercaya begitu saja guys ya mungkin dia juga sumbernya belum begitu bagus mungkin juga masih dalam opini dia saja tapi berita ini sangat menarik untuk kita nantikan keabsahan atau kebenarannya kalau memang WWE sengaja membuat pegulat yang ngucap The Beast yang refer ke Brock Lesnar kalau yang raw kemarin sengaja expect di raw minggu depan atau Smackdown di episode-episode selanjutnya ada mention The Beast lagi kalau memang iya sengaja tujuannya untuk nanamkan apa kemungkinan Lesnar kembali ke WWE kalau pikiran saya gitu guys don't get too excited jangan terlalu bersemangat biasa saja anggap aja masih berita oke lah bisa kita terima tapi kita tidak begitu berharap ada yang berharap disini selamat menikmati